Intro Damai sejahtera bagi kita semua Selamat pagi anak-anak kelas 4 Anak-anak katolik kelas 4 Surabaya Apa kabar? Bapak berharap Anak-anak sekalian baik-baik saja Dan masih tetap semangat menjalani belajar online Hari ini kita kembali di acara Belajar dari rumah bersama guruku Perkenalkan Saya Charles Edward Warto Simamora Mengajar mata pelajaran pendidikan agama katolik Di SD Merlion School Surabaya Nah Anak-anak sekalian Hari ini kita akan memulai pelajaran kita Dengan doa Nah untuk itu Diharapkan semua Mengambil posisi yang baik dan rileks Untuk berdoa Seperti biasa Mari kita siapkan hati kita Dan kita awali proses Belajar Mengajar 30 menit ke depan ini Dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putera dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang maha pengasih Kami bersyukur kepadamu Atas hari baru yang engkau anugerahkan kepada kami Kami mohon ya Bapak Berkatilah proses belajar mengajar pada hari ini Terangilah akal budi kami Agar kami mampu memahami Pelajaran yang akan kami terima hari ini Dan semoga apa yang kami pelajari Mampu membuat kami Mencintai dan peduli terhadap sesama Doa ini kami aturkan kepadamu Melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Dalam nama Bapak dan Putera dan Ruh Kudus Amin Anak-anak katolik kelas 4 Surabaya yang saya kasihi Hari ini kita akan Belajar dengan tema Cinta kepada sesama Tujuan dari pembelajaran ini adalah Anak-anak kelas 4 Diharapkan setelah pembelajaran ini selesai Anak-anak mengerti bagaimana mencintai sesama Dan tahu siapa yang harus kita cintai Dalam kehidupan sehari-hari Nah Anak-anak sekalian Dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam praktek kehidupan Di tengah masyarakat Baik di rumah Maupun dengan tetangga kita Seringkali Kita hanya peduli Bagi mereka yang kita kenal Atau Sama latar belakangnya Dengan kita Misalnya Kesamaan suku bangsa Kesamaan ras Kesamaan agama Atau kesamaan daerah asal Bahkan mungkin Kita hanya mencintai Sesama Yang sama status sosialnya Terhadap kita Nah Mungkin anak-anak pernah mendengar Tak kenal maka tak sayang Maka pada hari ini Dalam sebagai seorang katolik Kita harus mengubah mindset itu Apa yang harus kita ubah Nanti kita akan lihat Nah Karena kebiasaan kita Mencintai Atau peduli Dengan orang yang sama Latar belakang Atau orang yang kita kenal Seringkali kita Melupakan orang yang tidak kenal Atau yang berbeda Dengan kita Karena Kita anggap asing Dan tidak memberikan keuntungan Misalnya Tidak sama agamanya Nah itu bukan temanku Tidak sama Suku bangsanya Tidak sama orang Jawa Nah itu bukan temanku Karena mereka kita anggap orang asing Sebagai murid Kristus Kita diajari Cara mencintai Dengan cara yang berbeda Dengan apa yang mungkin Selama ini kita alami Di tengah masyarakat Nah Bagaimana Ajaran Yesus Tentang cinta Kepada sesama Kita akan lihat Nanti Setelah pesan-pesan Berikut ini Tetap di acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai anak-anak Yang saya kasihi Kita kembali di acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah Tadi Saya mengatakan Yesus mengajarkan Tentang cinta Kepada sesama Nah Hari ini Akan saya Ceritakan Bagaimana Yesus menjelaskan Tentang cinta Kepada sesama Nah suatu ketika Yesus ditanya Seorang ahli Taurat Ditanya untuk Mencobai Guru Bagaimana Apa yang akan Kami perbuat Untuk mendapatkan Hidup yang kekal Lalu Yesus kembali Bertanya Apa yang Apa yang terdapat Dalam hukum Taurat Dan apa yang Kamu baca Disana Lalu Ahli Taurat Itu mengatakan Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap Hatimu Dan dengan Segenap Jiwamu Dan dengan Segenap Kekuatanmu Dan dengan Segenap Akal budimu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Lalu Yesus Mengatakan Perkataanmu Itu benar Perbuatlah Demikian Tetapi sepertinya Ahli Taurat Ini belum Menyerah Lalu dia Kembali bertanya Kepada Yesus Siapakah Sesamaku Manusia Nah Lalu Yesus Menceritakan Satu Perumpamaan Tentang Orang Samaria Yang Baik hati Nah Bagaimana Ceritanya Begini Suatu ketika Orang Seorang Israel Orang Yahudi Pergi Ke suatu tempat Di perjalanan Dia Berhadapan Dia diserang Oleh seorang Orang penjahat Lalu Dirampok Dan kemudian Dia disiksa Sampai hampir mati Kemudian Ditinggalkan Begitu saja Nah Setelah itu Ada seorang Imam Melewati Jalan itu Dan dia Melihat Orang Yahudi Itu Tergeletak Tak berdaya Apa yang dilakukan Seorang Imam itu Ia tidak Menolongnya Ia melewatinya Saja Nah Kemudian Lewatlah Seorang Lewi Ia juga Melihat Orang Yahudi Yang tergeletak Tak berdaya Itu Tetapi Lagi-lagi Orang Lewi itu Hanya Melihatnya Dan tidak Menolongnya Nah Setelah Orang Lewi Lewat Datanglah Seorang Samaria Melewati Jalan yang Sama Dia Melihat Orang Yahudi Yang tergeletak Itu Dan Melihat Dia Tak berdaya Tergerak Lah hatinya Oleh belas Kasihan Kemudian Orang Samaria Itu Menghampirinya Dan Merawat Luka-lukanya Ia juga Menaikkan Orang itu Ke atas Kledainya Dan Membawa Orang Samaria Itu Ketempat Penginapan Besoknya Orang Samaria Itu Membayar Biaya Penginapan Dan Perawatannya Nah Yesus Bertanya Siapakah Sesama Dari Orang Israel Itu Lalu Ahli Tarat Itu Menjawab Orang Yang Orang Samaria Yang Menolong Orang Yang Tergeletak Tak Berdaya Itu Yesus Berkata Tepat Perbuatlah Demikian Nah Anak-anak Yang Saya Kasihi Perumpamaan Tentang Orang Samaria Perlu Dipahami Bahwa Orang Samaria Itu Berbeda Dengan Orang-orang Yahudi Orang-orang Samaria Dianggap Sebagai Pendosa Karena Mereka Tidak Percaya Akan Allah Mereka Juga Dianggap Orang Asing Sehingga Kalau Mereka Berhadapan Dengan Orang Israel Mereka Dibenci Tetapi Orang Samaria Menunjukkan Bahwa Dia Pun Bisa Mencintai Layaknya Orang Israel Nah Anak-anak Sekalian Pertanyaan Yang Sama Ditujukan Kepada Kita Sekarang Ini Siapakah Sesama Kita Yang Harus Kita Cintai Nah Mari Kita Lihat Sesama Kita Adalah Mereka Yang Beragama Islam Mereka Yang Beragama Hindu Mereka Yang Beragama Buddha Dan Mereka Sesama Agama Kita Sesama Katolik Jadi Sesama Kita Adalah Mereka Yang Berbeda Agama Dan Juga Sama Agama Lalu Siapa Sesama Kita Mereka Yang Berbeda Suku Suku Bangsa Ras Dan Etnis Mereka Yang Dari Bersuku Batak Bersuku Jawa Bersuku Dayak Bersuku Papua Dan Masih Banyak Lagi Hampir 700an Lebih Suku Dan Etnis Yang Ada Di Indonesia Ini Adalah Sesama Kita Dan Mereka Yang Ada Di Dunia Ini Juga Adalah Sesama Kita Nah Siapa Lagi Sesama Kita Sering Kali Orang Yang Berbeda Kulit Kita Anggap Bukan Sesama Sehingga Menjadi Orang Asing Tetapi Bagi Seorang Katolik Yang Berbeda Kulit Baik Kulitmu Putih Hitam Manis Sawo Matang Dan Lain Sebagainya Adalah Sesama Kita Lalu 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 Juga Mereka Sesama Kita Adalah Mereka Yang Status Sosial Dan Ekonominya Berbeda Dengan Kita Mereka Yang Kaya Dan Miskin Inilah Yang Mau Dijelaskan Yesus Bahwa Mereka Adalah Sesamamu Bahwa Mereka Adalah Orang Orang Yang Harus Kamu Cintai Harus Kamu Kasihi Sebagaimana Juga Yesus Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Sekalian Jadi Tidak Ada Lagi Kata Dalam Mencintai Tidak Ada Kata Perbedaan Semua Orang Sama Harus Dicintai Dengan Kualitas Yang Sama Nah Mencintai Itu Berarti Melakukan Yang Terbaik Untuk Kebaikan Yang Kita Cintai Itu Berbanding Terbalik Dengan Apa Yang Mungkin Selama Ini Kita Temukan Bahwa Kita Mencintai Orang Orang Yang Berbuat Baik Pada Kita Kita Hanya Mencintai Orang Orang Yang Kita Kenal Kita Hanya Mencintai Orang Yang Menguntungkan Buat Kita Atau Kita Hanya Mencintai Karena Kita Ingin Membalas Cinta Orang Lain Bagi Seorang Katolik Bukan Begitu Menguntungkan Atau Tidak Kenal Atau Tidak Berbeda Atau Tidak Selama Engkau Percayakan Kristus Maka Kamu Harus Mencintai Mereka Nah Perlu Diingat Cinta Di sini Bukan Soal Cinta Antara Lelaki Dan Perempuan Lalu Cinta Kepada Sesama Itu Harus Sama Kualitasnya Sama Kualitasnya Caranya Yang Harus Beda Nah Jadi Tidak Ada Cinta Itu Tidak Bisa Dibagi-bagi 5% Ke Teman Yang A 50% Ke Orang Tua 30% Ke Teman Sekolah Cinta Itu Bukan Begitu Cinta Sama Kualitasnya 100% Kepada Semua Orang Dengan Cara Yang Berbeda Bisa Caranya Sebagai Cinta Sebagai Orang Tua Maka Cintailah Mereka Sebagai Orang Tua Dia Sebagai Teman Cintailah Dia Sebagai Teman Lalu Mencintai Itu Adalah Mencintai Siapapun Dengan Latar Belakang Apapun Nah Anak-anak Yang terkasih Dengan Mencintai Orang Lain Maka Kita Juga Sebenarnya Mencintai Diri Kita Sendiri Nah Nanti Kita Akan Melihat Lagi Tentang Cinta Dan Halangannya Dalam Mencintai Setelah Pesan-pesan Berikut ini Tetap Di acara Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Halo Anak-anak Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Masih Semangat Kita Kembali Di acara Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah Anak-anak Sekalian Kita Tadi Sudah Melihat Tentang Ajaran Yesus Tentang Cinta Kepada Sesama Nah Kali Ini Kita Akan Melihat Apa Yang Harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ingat Memahami Soal Cinta Saja Tidak Cukup Cinta Itu Harus Di Wujud Nyatakan Terhadap Sesama Kita Manusia Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Anak-anak Sekalian Tidak Perlu Membayangkan Sesuatu Yang Terlalu Besar Tetapi Lakukanlah Hal-hal Kecil Kepada Sesama Di Sekitar Kita Tetapi Dengan Cinta Yang Besar Maksudnya Bagaimana Misalnya Kalau Kamu Bertemu Dengan Orang Yang Tidak Kamu Kenal Disapa Tersenyumlah Dengan Manis Dan Sapalah Dengan Tulus Kalau Kamu Bangun Tidur Pada Pagi Hari Sapalah Orang Tuamu Dengan Senyum Dan Dengan Wajah Yang Bergembira Bertemu Dengan Temanmu Sapalah Mereka Itu Adalah Tindakan Tindakan Sederhana Tetapi Dengan Cinta Yang Besar Kemudian Mengampuni Orang Yang Bersalah Dan Minta Ampun Bila Melakukan Salah Kalau Kamu Melakukan Kesalahan Biasakan Dirimu Untuk Meminta Maaf Terhadap Orang Yang Kepadanya Kamu Melakukan Kesalahan Lalu Kalau Kamu Di Orang Lain Meminta Maaf Kepadamu Juga Maafkan Lah Orang Yang Mencintai Adalah Orang Yang Mudah Memaafkan Dan Juga Gampang Untuk Meminta Maaf Ketika Melakukan Kesalahan Lalu Yang Kemudian Menolong Mengulurkan Tangan Terhadap Orang Yang Membutuhkan Orang Lain Yang Di Sekitar Kita Butuh Bantuan Mu Bukan Soal Hanya Soal Uang Bukan Bukan Hanya Soal Materi Dan Bukan Soal Banyak Atau Tidaknya Bantuanmu Tetapi Seberapa Tulus Niatmu Membantu Orang Lain Itulah Yang Terpenting Dalam Mencintai Nah Tetapi Ingat Anak-anak Sekalian Mencintai Itu Tentu Saja Tidak Semudah Mengucapkan Kata-kata Tidak Semudah Mengatakan Aku Mencintaimu Kalau Semudah Itu Mencintai Itu Alangkah Mudahnya Tetapi Kita Akan Berhadapan Dengan Tantangan Tantangan Yang Ada Apa Saja Itu Nah Mementingkan Diri Sendiri Ingat Tadi Mencintai Itu Berarti Demi Kebaikan Orang Yang Kita Cintai Maka Ketika Kita Mau Mencintai Seringkali Kita Dihadapkan Pada Kenyataan Kita Mementingkan Diri Sendiri Kita Mementingkan Untung Atau Rugi Kalau Kita Mencintai Sesama Contohnya Menolong Sesama Kita Rugi Atau Tidak Nah Ini Yang Seringkali Menghalangi Dan Itu Harus Dihadapi Lalu Hanya Mencintai Orang Yang Menyukai Kita Nah Disinilah Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Kita Harus Mengubah Mindset Tak Kenal Maka Tak Sayang Bagi Seorang Katolik Harus Diubah Sedikit Meskipun Kamu Tidak Kenal Kamu Harus Tetap Sayang Maka Kalau Ada Orang Lain Yang Tidak Kamu Kenal Datang Ke Rumah Meminta Pertolongan Untuk Minum Saja Berilah Dia Minum Berilah Bantuan Semampumu Dan Tentunya Dengan Tulus Lalu Terbiasa Membenci Orang Yang Membenci Kita Ini Seperti Otomatis Banyak Orang Melakukan Ketika Kamu Dibenci Nah Kita Membalas Kemudian Dengan Rasa Benci Yesus Mengajarkan Tidak Demikian Yesus Mengajarkan Mencintai Bahkan Orang Yang Memusuhimu Berdoalah Bagi Orang Orang Yang Membenci Ampunilah Orang Orang Yang Berbuat Salah Kepadamu Sama Seperti Ketika Yesus Disalibkan Dia Mengampuni Orang Orang Yang Menyiksanya Menyalibkannya Nah Kemudian Sulit Mengampuni Dan Minta Ampun Karena Harga Diri Sering Kali Ini Menjadi Tantangan Kalau Kita Mau Meminta Ampun Kepada Orang Lain Kita Takut Dianggap Rendah Kita Takut Kita Malu Lalu Kalau Kita Mengampuni Orang Lain Kita Dianggap Kadang Terlalu Diremehkan Dan Ini Tidak Mudah Butuh Latihan Butuh Pembiasaan Dari Hari Ke Hari Anak Anak Itulah Tantangannya Nah Sekarang Pak Charles Akan Memberikan Oleh 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 Yang Sebenarnya Baik Untuk Kita Meskipun Mungkin Kadang-kadang Bagi Anak-anak Agak Susah Yaitu Penugasan Tugas Tugasnya Gampang Lakukanlah Kegiatan Aksi Sosial Contohnya Apa Contohnya Memberikan Sumbangan Contoh Sumbangannya Apa Bisa Berupa Uang Bisa Berupa Makanan Bisa Berupa Baju Layak Pakai Bisa Juga Berupa Barang Bekas Dikumpulkan Lalu Dijual Untuk Disumbangkan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Ya Mungkin Seperti Yang Beberapa Hari Lalu Mengalami Bencana Alam Kita Memberikan Sedikit Dari Apa Yang Kita Miliki Agar Orang Lain Juga Merasakan Belas Kasih Dari Kita Lalu Buatlah Laporan Sederhana Dari Aksi Sosial Mulai Dari Perencanaan Apa Yang Akan Kamu Lakukan Apakah Kamu Akan Melakukan Memberi Uang Saja Atau Membagikan Makanan Semampumu Atau Mengumpulkan Baju Bekas Yang Layak Pakai Atau Mengumpulkan Barang-barang Bekas Di sekitarmu Misalkan Aqua Botol Aqua Bekas Botol Air Mineral Bekas Lalu Pelaksanaannya Bagaimana Kamu Melaksanakan Kemudian Laporan Tentang Apa Yang Perlu Kamu Perbaiki Di Kemudian Hari Nanti Jangan Lupa Diserahkan Buktinya Dengan Foto Ke Guru Guru Di Sekolah Masing Masing Nah Anak-anak Yang Terkasih Sudah 30 Menit Berlalu Sekarang Kita Sampai Kepada Doa Penutup Mari Kita Siapkan Hati Dan Posisi Kita Masing Masih Marilah Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Allah Maha Penyayang Seringkali Kami Kurang Mempedulikan Sesama Khususnya Mereka Yang Memiliki Perbedaan Dengan Kami Melalui Pelajaran Ini Engkau Mengingatkan Kami Agar Mau Peduli Dan Melaksanakan Cinta Kasih Kepada Semua Orang Bantulah Kami Untuk Melaksanakan Perintah Dengan Bersikap Peduli Dan Mau Mengasihi Mereka Sebagaimana Engkau Peduli Dan Mengasihi Mereka Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Baik Anak Anak Sekalian Tidak Terasa 30 Menit Pak Charles Sudah Bersama Anak Anak Yang Saya Kasihi Kini Saatnya Kita Akhir Sampai Disini Tetapi Ingat Masih Ada Pelajaran Yang Lain Tetap Di Acara Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Sampai